Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita masuk pada sesi yang ke-9. Untuk pendalaman materi, ini tinggal sedikit materi kita. Semoga bermanfaat. Yang pertama terkait dengan strategi dakwah. Jadi strategi dakwah di masa Rasulullah itu. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu di awal-awal ketika Rasulullah SAW itu berdakwah. Karena belum banyak pengikutnya. Lalu dakwah secara terang-terangat. Itu ketika umat Islam sudah banyak pengikut. Dan Allah SWT yang memerintahkan sendiri untuk berdakwah secara terang-terangat. Kemudian yang ketiga, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kemudian membangun masjid. Ini cara Rasulullah untuk berdakwah. Dimanapun Rasulullah singgah, disitu Rasulullah membangun masjid. Sebagai markas atau tempat untuk berdakwah. Kemudian jasa para tokoh Islam. Misalnya Ali bin Al-Bitalib telah mempersatukan umat Islam. Dengan bahasa persaudaraannya atau bahasa persatuannya pakai bahasa Arab. Karena ini adalah di Tanah Jazirah Arab. Kemudian Abu Al-Qasim Az-Zahrawi itu membangkitkan semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian Muhammad bin Nusa Al-Khawarizmi meletakkan dasar ilmu-ilmu matematika. Termasuk logaritma dan aritmatika, ilmu-ilmu matematika yang lain. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan tradisi halal bi-halal untuk menjaga persatuan dan meningkatkan persaudaraan bagi umat Islam. Kira-kira ini saja anak-anak yang bisa Pak C sampaikan. Semoga ijian kalian sukses selalu. Bermanfaat hidup kalian. Dan terus belajar agama. Tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan jangan lupa solat lima waktu. Terima kasih. Bilai Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.